Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda, Jawa Barat, nyita mengeratu 100 ribu produk kosmetik kadaluarsa di salah seorang tersangka warga Kabupaten Bandung. Minangka tarekah kernipu warga sangkan melibarang dagangan anak, pelaku ngerobah label kadaluarsa, kucara mupustur ngegunting label kadaluarsa, anu napel dina bungkus produk. Terima kasih. pelaku ngerobah label kadaluarsa, kucara mupustur ngegunting barcode katut label kadaluarsa, anu napel dina bungkus produk. Eta usaha tersangka teh dikereyeti saprak tilutahun katompernaken. Tersangka ngejual eta produk kalawan harga numurah anus mebar di sababara paimahan masyarakat, di sabuderen Kabupaten Bandung. Jero sapoena tersangka mampu nyangking penghasilan tepika emang puluh-puluh juta. 3 juta, ya. Nah, berlangsung sudah 3 tahun. Ini konsepnya, ini 1 hari, ini karyawan ini mampu menghapus, menggunting, atau mengganti produk-produk yang habis masa expirednya ini, atau masa berlakunya ini, ini sehari bisa 2.000 sampai 3.000 pisis, atau 3.000 macam, ya. Ini penghasilannya, 1 minggu ini bisa 5 juta sampai 10 juta. Eta tersangka, DE Sengaku dirina menang eta produk di Bogor, anu dikirim ku kadang warga naduaan, anu tepika kiwari masih di teanganku pihak polisi. Eta mangratu 100 ribu produk kosmetik teh mangrupa lipstik, bedak, alat mandi, turta produk kecantikan sejena, anuges entemernah ker dikonsumsi masyarakat, lantaran bahaya ker kesehatan. Kukitunaki warit tersangka, kepaksanya rekam diesel tahanan Mapolda, Jawa Barat. Tersangka dijerat pasal berlapis, mengenaan panang tayungan konsumen, kalauan ancaman maksimal 5 tahun bui. Yuwana Kurniawan, Bandung TV